Intro Badan Selaturahmi Ulama Pesantren Madura atau Basra menggelar Selaturahmi dan Halal Bihalal di Geduk Utama Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Semadura atau PM4TM di Jalan Raya Pelumpungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Acara yang mengusung tajuk berkhidmat bersama dari Madura untuk Indonesia ini dihelat pada hari Sabtu 27 Mei 2023. Koordinator Pusat Basra Raden K.H.G. Muhammad Rafi'i Bayutawi yang membuka acara Selaturahmi dan Halal Bihalal tersebut. kami membuka dengan mengatakan Allah ala barakatillah la haulak wa la quwwata illa billah semoga Surahmi hari ini berjalan-jalan dan semoga beropak dan memfaat untuk kita semua Pada momentum tersebut, Sekjen Basra K.H. Syafiq Orofi'i mengingatkan Pada tahun politik ini agar mengantisipasi perpecahan karena dipandang rentan Dia mengajak agar pesta demokrasi dilalui dengan hingar-bingar atau bahagia Tanpa adanya hujat-menghujat atau pertikaian antar kubu Ini memasuki tahun politik Sehingga Basra al-ulama berharap tahun politik apakah itu pemilu, apakah itu pemilu presiden, apakah itu pemilu legislatif Jangan sampai membawa perpecahan pada masyarakat Sehingga yang namanya pemilu itu pesta demokrasi Karena pesta demokrasi, Marilah kita lecanakan dengan penuh keindahan Dengan penuh kebahagiaan, penenang, dengan penuh riang gembira Persoalan berbeda pendapat Jangan sampai memecahkan apakah itu berbeda pendapat dalam konteks bilpres maupun dalam konteks bilik Itu yang harapan dari badan silaturahmi ulama Sementara itu, Ketua Panitia Silaturahmi dan Halal Bihalal Basra, Haji Hairul Umam mengutarakan Pada tahun kemarin, tepatnya pada 6 Agustus 2022 Basra mendeklarasikan Peguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Semadura atau PM4TM Wadah tersebut berorientasi untuk membantu nasib petani tembakau agar bisa lebih berjaya Ketua Peguyuban itu ialah Haji Hair atau Ketua Panitia Silaturahmi dan Halal Bihalal Basra Tahun yang lalu Basra Kaditoh Kiyai Haji Muhammad Prof. Ibaidawi Menunjuk dan gulah Bansakan Jangan Kepi untuk Membentuk B4TM Pas kebetulan Bisa ditunjuk dan gulah Ketuaan Puan apa Makan dibentuk B4TM kaditoh Saya pun kakak gue ada bentuk Nasib petani Nah, jadi Dan gulah Mulain Puan apa nyaman Mulain macab kaditoh Yang datang Tenggelero 2019 Petani tembakau Yang Menggantungkan Perekonomian Pada tembakau Terhadap Kurang lebih 600.000 kakak Sama turun Kurang lebihnya Sekitar 2 juta jiwa Yang menggantungkan Perekonomiannya Pada tembakau Pernah Pernah Dan gulah menyampaikan Terutama pada Masyarakat Lebih 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 Kecintaan Ulama Terhadap Masyarakat Luar biasa Luar biasa Akhir Akhir-akhir Likah Bukuh Sejenik main Sejen Acem-macem Anak Jadi Dari Ulama Dari Kaya Mamak Kofi Tanya Kenapa Bagaimana Cara Mengatasinya Yang Kandil Tuh Dua Cara Seterutama Kandil Ketegasan Pemerintah Atau Seterutama Kandil 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 Beli Tipe Kandil Akhir-akhir Alhamdulillah Dengan Kompaknya Para Ulama Sarang Caka Tersedajah Para Pengusaha Alhamdulillah Tahun Kemarin Kita Sukses Membuat Harga Tembakau Nekah Stabil Sehingga Orang Tanya Nekah Senang Nekah Dari Dari Napa Dari Kamau Nekah Dari Pesantren Dari Cekan Cekan Pengusaha Dan Kula Jeden Tore Pak Kompolo Kita Saatnya Sekarang Membantu Petani Jadi Benih Gula Kecintaan Dari Kikia Ini Masyarakat Keluar Biasa Sehingga Membuat Kita Semangat Untuk Memperjuangkan Nasib Petani Sedangkan Anggota BBKRI Asal Sumeneb Profesor Dr. Rahsanul Kosasi Memandang Gagasan Basra Yang Mendeklarasikan PM4TM Sangat Tepat Lantaran Bisa Mensejahterakan Masyarakat Madura Terutama Petani Dan Pedagang Tembakau Mereka Membungkusnya Dengan Misi Membangun Madura Bukan Membangun Di Madura Saya Memperiksa Kemenaker Pak Mabut Setiap Tahun Ada 20.000 Orang Madura Pergi Merantau Keluar Negeri Entah Itu Sebagai TKI Apapun Sebagai TKW Karena Memang Negara Ini Belum Bisa Memberikan Pekerjaan Yang Layak Untuk Rakyat Sehingga Rakyat Saat Ini Pergi Sendiri Kemekah Ke Arab Kaudi Ada Yang Ke Malaysia Adakah Sudah Negara Ada Hong Hong Saat Ini Faktanya Itu Turun Grasmis Hampir 40% Turun Kalau Coba Kita Analisa Mungkin Ada Industri Yang Sudah Bergeliat Di Modul Mungkin Bisa Jadi Ada Bagian Dari Cara Teman P4F Meng Create Itu Semua Menjadi Sebuah Bagian Dari Pekerjaan Yang Hadirkan Kelayakan Dalam Hidup Dan Penghidupan Mereka Mungkin Tapi Insya Allah Saya Punya Keyakinan Itu Benar Menko Polukam RI Mahfud MD Mengingatkan Sikap Basra Pada Tahun 1990 Soal Dukungan Perkumpulan Tersebut Terhadap Industrialisasi Dengan Catatan Pembangunan Madura Bukan Sebatas Membangun Di Madura Misi Tersebut Diuraikan Ialah Moral Islami Indonesia Dan Madurawi Nah Ketika Indonesia Sudah Merdeka Madura Sudah Berkhidmat Kepada Bangsa Ini Antara Lain Menjaga Moral Bangsa Menjaga Moral Bangsa Ketika Sehingga Ketika Indonesia Dulu Akan Dibangun Melalui Proses Industrialisasi Tahun 1990 Itu Basra Mengatakan Boleh Melakukan Pembangunan Tapi Yang Harus Dilakukan Adalah Pembangunan Madura Bukan Pembangunan Di Madura Itu Syaratnya Kalau mau Industrialisasi Di Madura Pembangunannya Itu Pembangunan Madura Bukan Pembangunan Di Madura Apa Pembangunan Madura Itu Tiga Dirinya Satu Pertama Harus Islami Moral Islam Karena Madura Ini adalah Salah Satu Basis Umat Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Islami Yang kedua Indonesia Islami Indonesia Bahwa Pembangunan Harus Berwata Berkesatuan Berkelukunan Berkerakyatan Rukun Gotong Royong Caling Membantu Itu Wata Indonesia Lalu Secara Spesifik Juga Madurawi Islami Indonesia Dan Madurawi Itu Adalah Sikap Basra Yang Dulu Disampaikan Kepada Presiden Habibie Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak Mengapresiasi Langkah Pempat TM Yang Digagas Oleh Basra Karena Getol Memperjuangkan Kepentingan Petani Tembakau Hingga Mendatangi Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zultif Lihazan Gubernur Juga Hadir Di dalam Sebuah Acara Yang Memang Memiliki Sebuah Makna Yang Mendalam Mengenai Bersatunya Dan Solidnya Elemen Elemen Yang Ingin Memperjuangkan Kemaslahatan Yang Lebih Baik Bagi Petani Tembakau Saat Itu Beliau Hadir Begitu Enggak Impitan Acara yang Lain Tapi Beliau Benar-benar Hadir Langsung Karena Ingin Menjadi Bagian Dari Ikhtiar Ini Dan Selanjutnya Beberapa Ikhtiar Yang Kemudian Kita Tahu Bersama Bahwa Pempatan Ini Sudah Sampai Menemui Perdagangan Apa Apa itu Basra Basra Adalah Perkumpulan Ulama Pertama Di Madura Yang Lahir Pada Era Tahun 90-an Oleh Para Ulama Pesantren Karismatik Di Zamannya Dengan Memiliki Misi Membangun Madura Bukan Membangun Di Madura Berikut Kepengurusan Inti Basra Boyung Kuniawan Syahid Wujitahidi KTV Pemegasan Melaporkan